Yang pemirsa, Gubernur Cambi Alharis Rabu Malam kembali melantik 4 orang pejabat Eslon II, sekelas kepala dinas di lingkup pemerintah Provinsi Cambi. Keempat pejabat tersebut merupakan terbaik satu hasil dari lelang jabatan Eslon II yang diadakan Pemprov Cambi beberapa waktu lalu. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji jabatan terhadap pejabat pimpinan tinggi pertama di lingkungan pemerintah Provinsi Cambi rampung dilakukan di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Cambi Rabu Malam 25 Mei 2022. Pelantikan dipimpin oleh Gubernur Cambi Alharis dengan disaksikan Sekretaris Tera Sudirman, staf ahli gubernur di bidang ekonomi dan keuangan Aryansyah, asisten tiga administrasi umum setelah Provinsi Cambi Jancikmosa, kemudian Rohaniawan. Alharis memandu sumpah janji jabatan sedikitnya 4 orang pejabat Eslon II sekelas kepala dinas yang merupakan terbaik satu hasil lelang jabatan yang dilakukan Pemprov Cambi tidak lama ini. Ada pun 4 kepala OPD yang dilantik. Kemas Muhammad Fuad dilantik menjadi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindad Provinsi Cambi. Ismet Wijaya dilantik menjadi Kepala Dinas Berhubungan Provinsi Cambi. Dr. Herlombang dilantik menjadi Direktur RSU Dera dan Matahir Cambi. Muzakir dilantik menjadi Kepala Biro Umum. Dalam sambutannya, Alharis menegaskan kepada seluruh pejabat yang dilantik harus menunjukkan kinerja yang baik dengan memberikan dampak yang besar terhadap peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah atau OPD yang dipimpin sehingga berakumulasi pada peningkatan kinerja pemerintah Provinsi Cambi serta dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Provinsi Cambi. Kita memilih dari KW1, walaupun nilainya tidak berbeda semuanya. Saya ingin nilai yang terbaik itu hanya Cambi. Saya berharap mereka bekerja. Dan saya tengah sekali lagi bahwa tidak ada main apa-apa di sini, tidak ada main mata dengan infansel dan sebagainya. Ini memang kita berharap mereka moyang kepada negeri ini pada pekerjaannya. Kalau setahun tidak ada yang mereka membuat, tidak ada mengarah kepada sesuatu perubahan di dinasnya, maka saya evaluasi dan bisa pindah makan kerun eselon ke eselon di bawah.